Kembali lagi saya ulangi ya, syarat-syarat bekerja ke Taiwan dokumennya itu berkasnya apa aja Yang pertama surat izin orang tua atau surat izin suami Yang kedua KTP elektrik, yang ketiga kartu keluarga, yang keempat ijasa Yang kelima akte kelahiran, yang keenam SKCK, yang ketujuh surat keterangan status Dan yang kedelapan paspor Untuk paspor dan SKCK itu dibuat setelah kita hasilnya betul-betul fit, betul-betul sehat Jadi kalau masuk PT nggak langsung pasporan, kita harus medikal dulu Nah persiapan Assalamualaikum semuanya, welcome back to my channel ya Channelnya Teh Intan disini Di video kali ini aku mau berbagi cerita sama teman-teman Gimana persiapan aku dulu awal mula proses aku ke Taiwan itu persiapannya apa aja ya Kita langsung aja Nah persiapan pertama ya Persiapan yang pertama sebetulnya niat ya Niat dalam hati pengen kerja, pengen kerja ke Taiwan Yang pertama niat, yang kedua itu mental Mental kita harus kuat karena kerja di Taiwan itu kan beda budaya, beda bahasa Yang sulit itu bahasa ya Mandarin itu susah Apalagi kalau bahasanya, biasanya kalau jaga olansia itu ada yang pakai bahasa Hokkien Bahasa Tai itu sulit bahasanya Terus selain niat dan mental, kita juga harus punya fisik yang sehat Jadi medikal harus sweet ya Harus betul-betul sehat, nggak boleh sakit Nah untuk syarat-syarat bekerja ke Taiwan Teman-teman itu harus siapkan dokumen atau berkas Di antaranya sekitar ada delapan ya Disini udah aku tulis, takut ada yang kelewat Syarat-syarat bekerja ke Taiwan itu berkasnya yang harus disiapkan Selain niat, selain niat mental dan fisik yang sehat Itu ada dokumen, delapan dokumen Yang pertama itu surat izin orang tua Surat izin orang tua untuk yang nggak punya suami ya Status yang statusnya Gadis ataupun janda itu pakai itu surat izin orang tua Jadi surat izin orang tua nanti ditandatangani oleh orang tua di atas materai 6 ribu Kalau yang punya suami pakai surat izin dari suami ditandatangani oleh suami Nah berkas yang kedua, dokumen yang kedua itu KTP KTP elektrik, KTP elektrik ini harus asli ya Tidak boleh fotokopi Yang ketiganya itu kakak, kartu keluarga juga harus asli ya teman-teman Yang keempat itu ijazah, ijazah juga asli Jadi semua dokumen yang dimasukkan ke PT itu semua asli Tidak fotokopian, bukan fotokopian ya teman-teman Ijazah, nah untuk ijazah ini teman-teman contoh banyak Di antara teman aku yang masuk Taiwan Dia tuh lulusan AKPER, Akademi Perawat Dia mantan perawat atau mantan guru Dia guru honorer Dulunya itu teman-teman aku ya banyak masuk ke PT Dia lulusan S1, lulusan AKPER Mereka itu nggak pakai ijazah S1 Jadi kalau untuk ijazah kan ijazah asli Kalian bisa kasih ijazah SMP gitu Nggak apa-apa ngaku SMP Sekalipun kamu S1 ya nggak apa-apa Taruh aja ijazah SMP untuk Karena memang kerjaan kita tuh Itu Si ijazahnya itu kan ditaruh di PT Aku itu takutnya takut hilang gitu Jadi biasanya mereka tuh pakai ijazah yang SMP aja Karena memang sekalipun S1 juga Ketaiwan kerjanya Semuanya rata-rata itu Caregiver ya Perawat kita itu ngerawat lansia ya Jadi informal Untuk informal itu rata-rata Jadi perawat-perawat lansia Nah untuk dokumen yang kelima itu Akte kelahiran Akte kelahiran disini juga harus asli Tidak boleh potokopian ya teman-teman Yang keenam itu SKCK SKCK adalah surat keterangan catatan kepolisian Kalau kita tidak pernah melakukan kejahatan Atau nggak pernah masuk penjara Atau apa Jadi nanti ada Kita bikin surat keterangan catatan kepolisian Yang ketujuh itu Surat keterangan status ya Surat keterangan status itu apa Jadi contoh Kalau kalian yang punya suami Surat keterangan status Bawa surat nikahnya ke PT itu Dokumennya itu bawa ke PT Untuk syarat-syarat masuk ke Taiwan Jadi dokumen disini ada Ada harus surat keterangan status Untuk yang single ya single Untuk yang punya suami ya nanti Harus ada surat nikah Yang kedelapan itu paspor Biasanya paspor itu ya Jadi aku dulu masuk PT Bikin paspor Tapi paspor dibuat setelah kita medicalnya fit Jadi untuk yang dokumen kedelapan itu Paspor Di paspor itu yang ketujuh SKCK Pokoknya SKCK sama paspor ini ya Dibuat setelah Setelah kita di medical dan hasilnya fit Jadi kalau enggak fit enggak pasporan Pulang lagi ke rumah Contoh Nanti kan kita masuk medical Setelah medical hasilnya itu Keluar hasilnya bahwa kita tuh betul-betul sehat Betul-betul fit Baru nanti Dibuatkan harus pasporan ya Di sana di Jakarta Eh di Tangerang di Jakarta aku lupa dulu pasporan di mana Eh aku mah keteng di pasporannya di Bogor Karena aku kan Deketnya ke situ Jadi tergantung teman-teman ada yang pasporan di Bogor Ada yang pasporannya itu beda-beda Nah Untuk paspor dan SKCK dibuat setelah kita hasilnya fit Di SKCK Surat Keterangan Catatan Kepolisian Jadi sekali lagi saya ulangi ya Sarat-sarat bekerja ke Taiwan Dokumennya itu berkasnya apa aja Yang pertama surat izin orang tua Atau surat izin suami Yang kedua KTP elektrik Yang ketiga kartu keluarga Yang keempat ijasa Yang kelima akte kelahiran Yang keenam SKCK Yang ketujuh surat keterangan status Dan yang kedelapan paspor Untuk paspor dan SKCK itu dibuat setelah kita hasilnya betul-betul fit Betul-betul sehat Jadi kalau masuk PT gak langsung pasporan Kita harus medikal dulu Nah persiapan Biasanya untuk usia Usia maksimalnya ya Minimal Usia sih kalau untuk wanita Biasanya usia dari 18 sampai 35 Tapi banyak PT yang 40 juga masih terima Contoh dia kalau ex Taiwan Dia ex Taiwan Tapi udah 30 tahun ya usianya Eh 30 tahun 40 tahun Jadi usia dia udah 40 tahun Ataupun 42 43 Dia masih bisa masuk Taiwan Karena dia ex gitu Kalau ex biasanya Udah agak tua juga boleh Masih boleh masuk Tapi kalau non Biasanya itu dari usia 18 sampai 35 tahun Dan untuk tinggi badan Taiwan tuh biasanya Minimal tinggi badan tuh 150 cm Jadi Setiap PT biasanya Enggak mau yang terlalu pendek Contoh 145 cm Atau dia terlalu kurus 37 kilo Terlalu kurus Apalagi terus terlalu pendek Ya 145 Itu biasanya Terlalu kecil PT yang gak mau Kenapa Karena Taiwan itu kerjanya berat Mbak Di Taiwan itu kerjanya itu angkat-angkat Kita itu kalau jaga pasien Kalau ketemunya yang pasien yang gendut Itu nanti susah ngejungkel itu Kalau kamu gak kuat ngangkat Kamunya ngejungkel jatoh Pasiennya akhirnya apa Marah Dimarahin Kayak gitu Jadi memang harus yang kuat Yang fisiknya Yang fisiknya udah betul-betul kuat Karena di PT kita dites dulu Dites angkat berat Angkat beban Contoh Nanti ada temen yang kira-kira 55 kilo Nah itu kita Belajar angkat dulu Yang 55 kilo Kuat ngangkat Apa enggak Kita tuh gitu Diajarin Nah Jadi kayak gini ya Ini cerita pertama aku Cerita pertama aku masuk ke Taiwan Pertamanya aku tuh kenal Sama Temen di Facebook Temen di Facebook Ya sebut aja namanya si Teteh Teteh Mawar Teteh Mawar itu setiap hampir Setiap hari Dia itu apa sih namanya Nge-uploadin foto Nge-uploadin video gitu Sama nenek Sama nenek di Taiwan Jadi sebelum aku masuk ke Taiwan tuh Aku kan suka main Facebook Di Facebook aku punya temen Temen aku tuh Temen Facebook aku tuh Dia posisinya di Taiwan Dia tuh Sering bagiin Kebersamaan dia Sama nenek Pergi ke pasar Sama nenek Pergi ke taman Sama nenek Terus masak Abis itu Makan bareng sama nenek Ceritanya ya Si Teteh itu Teteh Mawar itu ya Ya bilang aja Namanya Teteh Mawar Nah abis itu Aku ada Inbox dia Inbox dia Teteh 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 itu kerjanya di Taiwan bukan Saya pengen dong Kerja di Taiwan Gimana caranya Terus kata si Teteh Oh kamu pengen ya Kerja di Taiwan neng Katanya Ya udah Teteh Nanti kasih kasih Neng Intan Itu nomor handphonenya Sponsornya Teteh ya Oh iya Teteh Abis itu si Teteh Mawar itu Kasih aku nomor handphone Sponsor Namanya Pak Haji Makmun Nah sponsor aku juga itu Orang Majaleng Nengak ceritanya Aku dikasih nomor handphone Sama si Teteh Mawar Abis itu aku SMS Assalamualaikum Pak Ini Bapak Haji Makmun Bukan Saya dapet nomor handphone Dari temen Facebook Namanya Teteh Mawar Katanya Bapak itu Sponsor Pak Haji Makmun Langsung telepon aku Telepon Katanya Iya katanya Nek Jangan nok Nok Katanya Kumaha Aku bilang aku itu Namaku Intan Aku dari Cianjur Aku pengen kerja di Taiwan Si syaratnya apa aja sih Pak Terus dia ada Ngelepon kan Ngelepon aku Ngomong syarat-syaratnya Itu katanya Harus siapkan Surat izin orang tua Atau surat izin suami Terus KTP Kartu keluarga Ijazah Akte kelahiran Ya sama surat keterangan status Jadi Nah untuk SKCK SKCK dan paspor itu Nanti akan dibuat setelah Aku di medical fit Ya kalau aku medicalnya fit Udah nanti dibantu sama pihak PT itu Untuk pasporan Nah dulu aku Ceritanya Aku udah siapin Semuanya siapin Berkas-berkas Aku dokumen Aku tuh udah siap Abis itu aku pergi ke Apa Ceritanya aku Diantar sama Pak Haji Makmun Ya Ke PT Nah hari itu juga Aku tuh Pasporan Eh pasporan Medikal Hari itu medikal Ceritanya aku medikal Langsung medikal Pokoknya datang ke Jakarta itu Aku gak Tidur dulu Gak dapat dulu Langsung medikal Langsung medikal Nah ceritanya Udah hasilnya keluar itu fit Ya keluar fit Abis itu aku Diantar sama Abis itu Aku pasporan Pasporan seingatku Aku dulu sama teman-teman aku Pasporan di Bogor Di Bogor Karena Gak tahu ya Pokoknya Jadi ada Kayaknya sih Teman aku tuh Ada yang di Bogor Ada yang di Mana gitu Di satunya lagi Mana sih Tangerang ya Tempat pasporan tuh Kalau waktu aku tuh Pasporannya di Bogor ya Nah aku pasporan sama Seingatku itu Delapan orang Delapan orang yang pasporan Bareng aku Nah setelah pasporan Aku tuh Jadi Sambil Sambil Setelah medikal itu Kan kita dimasukin ke BLK Dimasukin ke BLK Ceritanya belajar Bahasa Mandarin Selama dua bulan Nah dua bulan itu Dulu itu masih sistem Finger Finger itu Jadi kalau absen tuh Harus Sidik jari Habis itu dapet satu Dapet dua Dapet tiga Itu harus dapet 60 fingernya 60 itu berarti Dua bulan kita Finger itu Belajar bahasa Mandarin Jadi sambil berjalan Belajar bahasa Sambil pasporan juga Abis itu kan Dipanggil pasporan Jadi sambil jalan Proses gitu Nanti sambil jalan Cari job Potok kita itu Nanti kita Aku dipotok kayak gini Dipotok cis gitu Pake itu Pake baju yang Ada celemeknya Ntar itu Potok kita dipasarkan ya Sama pihak PT itu Dikasihkan ke agent Taiwan Sini Nanti Jadi Calon majikan itu Bisa lihat Oh ini namanya Intan Oh tingginya 165 Oh berat badannya Sekian Oh dia itu Statusnya ini Jadi disitu Sudah ada Lengkap Biodatanya aku Itu sudah terbang Ke Taiwan Nah Ceritanya Aku dapet job Ya Ceritanya aku dapet job Sambil Sambil berjalan Belajar bahasa Itu nanti Kita dapet job Sekalipun kita Sudah dapet job Tetap itu harus Pinjer itu Harus diselesaikan Guys Nah Ceritanya aku dapet job Job yang pertama itu Di Toyen Tapi Pas itu Pasien aku meninggal Jadi sebelum aku terbang ke Taiwan Pasien aku sudah meninggal Jadi aku gak jadi Gak jadi terbang ke situ Ke job aku yang itu Habis itu aku ada Selesai Ceritanya Selesai Pendidikan Selesai pendidikan Belajar bahasa Belajar Gimana caranya merawat lansia Kita belajar cuci rambut Belajar lap badan Belajar Bantu Bantu nenek Gosok gigi Atau Pokoknya disitu Diajarin lah Cara nyuntik Diajarin Cara tepuk punggung Cara balik badan Gimana kita itu Cara merawat lansia Itu betul-betul Diajarin disana Di BLK itu ya Cara masak juga Masak-masakan Cina Kita diajarin disana Setelah itu Seingat aku ya Jadi Setelah itu kan aku Udah selesai BLK Udah selesai BLK Habis itu aku di PT Masih tetap belajar Tapi sambil nunggu job Jadi aku tuh Perjalanan aku Masuk Taiwan tuh Betul-betul panjang Lama betul Aku bayangkan 6 bulan di PT Baru terbang Karena job yang pertama aku itu Neneknya meninggal Jadi aku tuh Tunggu lagi Jadi kayak tunggu Si foto aku tuh Dipasarin lagi gitu Sama Yang majikan lain Nanti dipilih lagi Akhirnya aku dapet Dapet job Di Taipei Jadi job yang pertama itu Aku tuh bukan di Taipei Job yang pertama tuh Di Toyen Tapi sebelum aku terbang Ke Taiwan tuh Ke Toyen Ya Pasien aku tuh Sudah meninggal Jadi aku Ganti job lain Nah dapet job Ceritanya Itu Jaga nenek ya Disitu ditulis Di dalam PK itu PK itu Perjanjian kerja Katanya nenek Usia 77 tahun Setruk sebelah Nanti aku tuh Disana Bantu nenek Mandi Bantuin nenek Pokoknya Ngurusin nenek gitu Ngasih makan Ke pasar Masak Bantuin nenek Mandi Bantu ngasih makan Dan lain-lain Di rumah itu Hanya ada Majikan Laki-laki Dan majikan Laki-laki Aku itu Belum menikah Disitu Terus rumahnya Aku tuh Apartemen Dengan tiga kamar Jadi Terus katanya Bantu siram bunga Bantu apa Disitu ditulis Pokoknya Kita itu Dapat PK Perjanjian kerja Sebelum tanda tangan Dibaca dulu Jobnya itu apa Oh Jaga nenek Usia 77 tahun Neneknya itu Setruk sebelah Dia masih bisa jalan Tapi harus di papah Katanya Terus Ada majikan aku Majikan aku tuh Laki-laki Di rumah tuh Hanya nenek Dan itu doang Majikan aku Gak ada orang Nah Itu Job aku Job aku Ceritanya Aku terbang Ke situ ya Ke Taipei itu Dan aku Kerja disana Itu dari 2016 Sampai 2019 Nanti di video selanjutnya Aku akan bahas Pertama kali Aku masuk Taiwan Pertama kali Aku masuk Taiwan Dan aku datang Ke rumah nenek Nenek yang Itu yang di Taipei Yang majikan aku pertama Aku masuk Taiwan Dan aku betul-betul Tidak bisa ngomong Tidak bisa bahasa Tidak bisa Pokoknya cuman How How Bisanya cuman How-how doang Majikan ngomong How senyum Ngomong how senyum Nah disitu aku tuh Banyak diajarin Banyak betul Dapet ilmu Dapet pelajaran Majikan ngajarin masak Itu akan Nanti aku ceritain Di video selanjutnya Karena Sekarang ini aku mau ke pasar dulu Mau beli Apa Mau beli makannya Buat si kakek Eh si kakek Sama si cece Gitu Dan aku juga mau beli tomat Punya cabai Punya terasi Tapi gak punya tomat Nanti aku mau nyambel Buat makan siang Jadi sekarang videonya itu Aku Videonya sampai disini dulu Ya Teman-teman Mohon maaf Jika ada kata-kata Yang kurang berkenan Di hatinya teman-teman Dan aku memang ini Apa sih Apa Masih belajar Semuanya emang masih belajar Ngomong di depan kamera Ya Gak Belum pinter ngomong Dan Namanya juga belajar Pasti salah-salah Tolong kalau ada Kata-kata yang salah Atau apa Ya jadi Dikasih Aku tuh dikasih Saran gitu Yang oh kak Intan Kok kayak gini sih Tolong dong Jangan kayak gini Kayak gitu Jadi teman-teman Boleh kasih kritikan Kasih saran Langsung aja komen Di youtube aku Terima kasih banyak ya Buat teman-teman Yang sudah nonton video aku Sampai selesai Mohon maaf Ini kalau cara penyampaian aku Apa sih Kurang berkenan Atau tidak bisa dipahami Atau terlalu cepat Ngomongnya Mohon maaf Betul Disini aku Berterima kasih Buat teman-teman Sampai jumpa Di video selanjutnya ya Nanti akan ada lanjutannya Ketika aku Masuk Taiwan itu Belum bisa bahasa Di majikan yang pertama Itu Nanti ada lanjutan videonya Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye bye